untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar cara export video untuk format youtube dengan menggunakan Adobe Premiere Pro versi 2021 atau 2022 untuk melakukan export video yang sudah selesai kalian edit kalian bisa pergi ke file export dan pilih media jika tidak bisa kalian lihat disini kalian sedang berfokus kemana sekarang saya sedang berfokus ke bagian efek kontrol kalian pindahkan fokusnya ke bagian edit video selanjutnya kalian kembali ke file export media sekarang disini kalian pergi ke bagian alaman pengaturan export tentu saja kalian bisa langsung jika ingin melakukan export ke sebelah kanan atas dengan menggunakan quick export tetapi pengaturan disini sudah ditentukan jadi kita menggunakan export setting sekarang langkah pertama kalian tentukan format video di sini pada bagian export setting pengaturan awalnya adalah menggunakan format H264 di sini pada bagian bawah kalian bisa melihat estimasi ukuran video jika kalian memilih H264 ukurannya adalah 830 Mega jika kalian memilih efek ukurannya adalah 588 Mega pengurangan ukuran video lumayan jadi kalian pilih yang format efek selanjutnya kalian bisa memilih preset pada bagian preset disini kalian bisa memilih yang kalian inginkan tetapi jika kalian memilih efek matte source seperti ini estimasi ukurannya sangatlah besar dari sekitar 600 Mega menjadi 2,8 Giga tentu saja kalian bisa memilih yang HD 1080p tetapi ukurannya tetaplah besar HD 720p ukurannya lebih kecil tetapi resolusinya menjadi kecil jadi kembali kita gunakan matte source langkah selanjutnya kalian ganti nama video pada bagian output name disini kalian bisa mengganti nama videonya misalkan pilih save atau langsung tekan tombol enter hanya seperti ini saja selanjutnya kalian pilih pengaturan encoding disini pengaturan awal yang diberikan oleh Adobe Premiere Pro adalah encoding yang bisa digunakan jika sudah memilih hardware encoding kalian tidak perlu menggantinya ke software encoding karena ini adalah pengaturan yang diberikan Adobe Premiere Pro tentu saja pengaturan hardware encoding lebih cepat dibandingkan software encoding jika software encoding hanya menggunakan CPU untuk melakukan render video jika hardware encoding proses CPU dibantu dengan GPU jadi terdapat 2 proses kita pilih hardware encoding selanjutnya video yang ingin kita render digunakan untuk YouTube tentu saja disini kalian bisa melihat durasi ukuran videonya 10 menit jika kita melihat pada video asli disini properties ukuran videonya 681 Mega dengan kata lain video yang ingin kita export memiliki ukuran yang hampir sama dengan video yang asli tentu saja hal tersebut tidak masalah jika kalian ingin tetapi jika kalian ingin mengecilkan ukuran video atau ukuran video yang cocok untuk YouTube kalian bisa melihat pengaturan pada OBS Studio pada bagian setting disini output pada bagian streaming video bitrate hanya 2500 Kbps sedangkan disini pada video asli detail data ratenya mencapai sekitar 8500 Kbps jadi jika kalian ingin mengecilkan ukuran video atau memiliki pengaturan yang sama dengan OBS Studio yang ingin di upload ke YouTube karena ini adalah pengaturan streaming kalian bisa mengganti bitrate video kalian menjadi 2500 caranya adalah yang kalian lihat disini target bitratenya adalah 7000 pada bagian bawah disini terdapat scroll bar kalian akan menemukan bitrate setting disini target bitratenya adalah 7000 atau 7Mb jika kalian ingin menyamakan dengan OBS Studio 2,5Mb kalian bisa menggantinya dengan cara melakukan scroll disini menggantinya sampai sekitar 2Mb atau 2,5Mb sekarang disini estimasi ukurannya berubah dari 588Mb menjadi 230Mb tentu saja kalian bisa mengembalikan ukurannya ke semula jika kalian ingin memilih bitrate dengan ukuran yang pas tanpa menggunakan slider kalian bisa mengklik disini dan kalian tinggal memilih ukuran target bitrate yang kalian inginkan misalkan 2 yaitu 2000 kbps atau 2Mb kalian bisa melihat target tetapi kita akan samakan dengan pengaturan OBS Studio untuk streaming yaitu 2,5Mb seperti ini selanjutnya kalian tinggal memilih export dan tunggu sampai proses rendering rendering video selesai proses rendering sudah selesai sekarang kita lihat hasil video disini jika kalian tidak mengetahui lokasi tempat penyimpanan video kalian kembali ke bagian file export media kalian pilih output name kalian bisa melihat pada bagian directory kalian klik klik kanan copy dan ketika kalian membuka file explorer seperti ini kalian paste ke bagian directory seperti ini dan enter sekarang kita lihat klik kanan properties pada bagian detail disini kalian bisa melihat total bit rate nya berubah sekitar 2700 sampai 3000 kbps dengan ukuran file 237 Mb jika kita membandingkan kembali dengan pengaturan disini estimasi ukurannya tidak jauh berbeda tentu saja jika kita bandingkan dengan menggunakan matresource di sebelah kiri ini ketika kita merubah target bit rate menjadi 2,5Mb sedangkan sebelah kanan mengikuti pengaturan Adobe menggunakan matresource dengan ini kalian telah mengecilkan ukuran video dari hampir 600Mb menjadi sampai 237Mb hasilnya jika kalian melihat hasilnya video tidak jauh berbeda dengan video yang memiliki bitrate besar kita lihat itu adalah cara export video untuk format youtube dengan menggunakan Adobe Premiere Pro 2021 atau 2022 kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih